Hal lain pertama bahwa para ulama dari masa ke masa Dari berbagai referensi tidak mewajibkan suatu bentuk negara Jadi bentuk negaranya tidak wajib Sebagaimana sistem pemilihannya tidak wajib Buktinya proses pemilihan Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaidina Ali Tidak sama persis Tidak sama persis Abu Bakar dipilih secara baikat, secara sporadis Ketika itu betapa pentingnya kepemimpinan Para sahabat ansur berkumpul di Bani Sa'idah Tahu begitu akhirnya Umar memberitahu kepada Abu Bakar Lalu ada juga Abu Ubaidah Wahai Abu Bakar ini orang ansur lagi berkumpul di Balerung Abu Bakar sebenarnya sempat ini Wah saya masih ada ngurusin ini Nah ternyata kemudian beliau kesana Mereka ternyata sahabat ansur sudah punya pilihan mau memilih Ternyata kemudian Abu Bakar menyertakan hadis Al-A'immatu min Quraish Para pemimpin itu dari Quraish Padahal ansur bukan Quraish Sehingga kemudian sebenarnya Abu Bakar juga cenderung kepada Umar Umar aja lah kira-kira begitu Tapi justru Umar mengangkat tangan Kemudian membayat Abu Bakar diikuti oleh hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para giyai Para penggerak nahutu ulama Kepada khususnya sahabat kami dokter giyai asyari Kepada sahabat moderator bapak-bapak sekalian Alhamdulillah Sahagat silaturrohim terpergi malih Dulu pernah tentang Islam Nusantara kalau tidak salah Niki powerpointnya sederhana banget Dari di edit berarti model Apa ananya Oke Kalau bagi mausnya dari sini Ini saya sebelumnya salut kepada dokter giyai asyari Ustadzavid juga Kegiatan panjenin itu saya heran Kok ngantos istiqomang ngantos amuniko Luar biasa itu Kami dari Jombang merasa meri Meri pada panjenin Kok bisa istiqomang ngantin itu resepnya nopo Semangat ilmunya keilmuannya luar biasa Bapak-bapak yang terhormat Kami awali Kenapa mengangkat tema ini juga Karena ini di media sosial Kemarin yang dulu pernah kami sampaikan Tentang kepemimpinan Atau hilafah atau imamah ini Itu ada di luar aswajidu yaitu siah Kemudian Ada Ada siah Ada HTI Ada isis Ada ansur daulah itu Isis Kemudian lain-lain Nah ini kan perlu kita sampaikan Siah berbeda dengan kita Dalam hal Mereka itu meyakini bahwa Rasulullah itu Meninggalkan wasiat Nah mereka ini Beryakinan begitu Suatu ketika kami dijulik oleh Sekte siah yang ekstrim Yang marjanya itu Diaman Ternyata saya baru tahu persis Orang Yang melaknat Abu Bakar Umar Usman Itu terang-terangan Saya rekam Oh bukan saya rekam Tapi saya simpan Sampai sekarang ada disini Ternyata melaknat betul Ketika diskusi Pak Yusuf Jangan Membahas Abu Bakar Kalau gak ingin kami Laknat Abu Bakar Jangan dibahas Itu ternyata Betul-betul wanton Bapak Nah kemudian Saya berpikir Oh iya Hanya saya keluar dari grup Karena gak mungkin diskusi Lalu kemudian Di grup lain Siah yang Lumayan moderat Yaitu siah yang Marjanya Di Iran Nah itu Lumayan moderat itu Menurut ukuran Siah Menurut ukuran siah Jadi mereka juga Berbeda Kami beda dengan Iran Seperti itu Nah Kemudian Sudah maklum Sejak dulu Bahwa Ahlus Sunnah Al-Jama itu Meyakini bahwa Rasulullah itu Tidak meninggalkan Wasiat kemampinan Ini kami Kutip Ini pengantar nanti Kita ke BPT Kami kutip Antara lain Kitab Al-Hafid Jaludin Asyuti Namanya Dari Hul-Hulafa Sejarah para Khalifah Atau para Pemimpin Disini ada Riwayat yang Sangat Jelas sekali Ketika Mana tadi Nah Dikatakan Kepada Ali Ala Tastahlif Aleyna Wala Mastalafa Rasulullah Nah Jadi Ketika itu Saidina Ali Ketika beliau Sedang Sedang Apa Di akhir-akhir Masa kepemimpinannya Karena beliau Ditebas Apakah Engkau Tidak Memilih Putra Mahkota Estafat Kepemimpinan Kepada 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 Menjawab Mastalafa Rasulullah Rasulullah Tidak Mengangkat Pemimpin Atau Tidak Mengangkat Putra Mahkota Ini Ini sangat Jelas Ini sangat jelas Saidina Ali Sendiri Yang Menyatakan Nah Ini juga Dikatakan Oleh Umar Oleh Umar Nah Jadi Ketika Umar Itu Ditikam Beliau Mengatakan In Astahlifu Fakod Fakod Istahla Fakman Wakhairun Mini Jadi Jika Saya Mengangkat Putra Mahkota Atau Pemimpin Maka Sungguh Telah Mengangkat Orang Yang Lebih Baik Dariku Yakni Abba Bakrin Wa In Adrukukum Fakod Tarokakum Jika Aku Meninggalkannya Meninggalkan Memilih Pemimpin Atau Maksudnya Putra Mahkota Maka Sungguh Meninggalkan Kepada Kalian Itu Orang Yang Lebih Baik Dariku Yakni Rasulullah Nah Ini Tahrif Imam Ahmad Imam Bayhagi Dengan Sanat Yang Hasan Jadi Ini Kesaksian Umar Kemudian Kesaksian Saidina Ali Ini Untuk Segelumit Untuk Latar Belakang Bahwa Menegaskan Bahwa Kepemimpinan Itu Tidak Ada Wasiat Tidak Ada Wasiat Nah Kemudian Kemudian Kita Ke PPT Mungkin Sambil Diloncati Supaya Tidak Terlalu Membosankan Karena Banyak PPT Cukup Banyak Jadi Kepemimpinan Adalah Kemutlakan Yang Misaya Itu Pasti Dan Mengharapkan Pemimpin yang Adil Dan Kejaksana Adalah Dambaan Wajar Masyarakat Manusia Dimana Dan Kapanpun Berada Nah Nyatanya Kita Ini Sampun Punya Pemimpin Kita Berbentuk Republik Di Arab Berbentuk Kerajaan Nah Kita Sudah Punya Presiden Dari Presiden Soekarno Hingga Presiden Jokowi Kemudian Kita Mungkin Bertanya Slide Ketiga Kenapa Bentuk Negara Itu Berbeda Dan Kenapa Pula Saat Ini Tidak Disatukan Dalam Satu Wilayah Kekuasaan Satu Kepemimpinan Jawabannya Antara Lain Pertama Bahwa Para Ulama Dari Masa Kemasa Dari Berbagai Referensi Tidak Mewajibkan Suatu Bentuk Negara Jadi Bentuk Negaranya Tidak Wajib Sebagaimana Sistem Pemilihannya Tidak Wajib Buktinya Proses Pemilihan Abu Bakar Umar Uthman Zaidina Ali Tidak Sama Persis Tidak Sama Persis Abu Bakar Dipilih Secara Bayat Secara Sporadis Ketika Itu Betapa Pentingnya Kepemimpinan Para Sahabat Ansar Bergumpul Di Bani Sa'idah Tau Begitu Akhirnya Umar Memberitahu Kepada Abu Bakar Lalu Ada Juga Abu Ba'idah Wahai Abu Bakar Ini Orang Ansar Lagi Berkumpul Di Balayrung Abu Bakar Sebenarnya Sempat Wah saya masih Ada Ngurus Ini Ternyata Kemudian Beliau Kesana Mereka Ternyata Sahabat Ansar Sudah Punya Pilihan Memilih Ternyata Kemudian Abu Bakar Menyertakan Hadis Al-A'immatu Min Quraish Para Pemimpin Itu Dari Quraish Padahal Ansar Bukan Quraish Sehingga Kemudian Sebenarnya Abu Bakar Juga Cenderung Kepada Umar Umar Aja Kira-kira Begitu Tapi Justru Umar Mengangkat Tangan Kemudian Membayat Abu Bakar Diikuti Oleh Hadirin Nah Ini Spontan Mawan Dan Ini Syiah Syiah Menyalahkan Para Sahabat Tidak Bisa Lu itu Inisiatif Sahabat Ansar Bukan Inisiatif Abu Bakar Bukan Inisiatif Umar Mereka Menyalahkan Mereka Ini kan Yang ekstrim Terutama Menyalahkan Abu Bakar Seolah-olah Abu Bakar Punya Ambisi Kemudian Suatu ketika Saidina Ali Juga Ditanya Saidina Ali Bagaimana Abu Bakar Itu Lu Saya Itu Bagaimana Tidak Rela Urusan Dunia Yaitu Khilafah Ini Urusan Agama Saja Nabi Muhammad Rela Yaitu Ketika Nabi Muhammad Gerah Sakit Beliau Itu Yang Diangkat Menjadi Imam Sholat New Sinton Kan Abu Bakar Itu Dijadikan Poin Oleh Saidina Ali Lu Perkara Agama Nabi Muhammad Rela Terhadap Abu Bakar Apalagi Masalah Pemimpin Dunia Begini Artinya Saidina Ali Rela Putranya Saidina Muhammad Bin Nabi Juga Begitu Para Keluarganya Juga Begitu Memang Memang Ada Riwayat Yang Beda Referensi Referensi Siah Mengatakan Begini Referensi Kita Tidak Sama Artinya Kita Ini Ada Bijakan Jadi Tetapi Tidak Ketemu Bapak Bapak Para Gai Tidak Ketemu Kalau Ada Referensi Karena Referensi Siah Kita Tidak Percaya Ada Dua Orang Alim Yang Dicoba Oleh Para Muridnya Atau Para Pengikutnya Yaitu Imam Ahmad Bin Hambal Yang Kemudian Yang Mengaku Ngikuti Imam Ahmad Bin Hambal Kemudian Menisbatkan Riwayat Yang Tidak Sesuai Dengan Imam Ahmad Yang Kemudian Dikenal Sebagai Wahab Ini Pakarnya Beliau Dokter Giyasari Pakar Wahab Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Imam Jafar Aswadik Yang Menjadi Poros Poros Nukilan Dari Kaum Syiah Ini Juga Dicoba Oleh Muridnya Atau Para Pengikutnya Menisbatkan Kepada Jafar Aswadik Padahal Itu Tidak Dikatakan Oleh Beliau Sehingga Orang Orang Syiah Itu Modelnya Sekarang Itu Nyomot Referensi Sunni Nah Tetapi Mereka Menemukan Di Hadis Kesulitan Akhirnya Mereka Yang Sejarah Itu Mereka Pelajari Tarih Tarihnya Al-Buhuri Tarihnya Ibn Asakir Dan Seterusnya Ini Makanya Kita Ini Harus Juga Melek Kitab Sejarah Walaupun Kitab Sejarah Itu Tidak Jadikan Referensi Tapi Mereka Dicantol Nosing Sakit Nantol Membela Kepentingan Mereka Ya Dicantol Nantol Karena Namanya Kepentingan Ya Begitulah Karena Itu Menghadapi Aliran Yang Berbeda Ini Memang Langkah Kita Itu Harus Betul Berhadapan Langsung Para Ustadznya Ini Jadi Kalau Sekarang Efektif Lewat Grup WhatsApp Itu Berhadapan Jadi Tetapi Yang Ekstrim Saya Keluar Karena Sudah Tidak Mungkin Yang Kalem Masih Saya Hanya Mereka Mahami Oh Begitu Mahaman Sunni Nah Kemudian Halaman Tiga Pertiga Itu Bagaimana Dengan Kepemimpinan Umat Tunggal Islam Nah Memang Pernah Disepakati Dahulu Bahwa Kepemimpinan Tunggal Itu Suatu Kewajiban Suatu Yang Ideal Tetapi Ketika Tidak Mampu Ya Tidak Wajib Sesuatu Yang Tidak Mampu Ya Tidak Wajib Mampunya Apa Mampunya Ya Menegakkan Kepemimpinan Tetapi Tidak Tunggal Itu Pun Ketunggalan Itu Sudah Berakhir Paling Tidak Sejak Bani Abasyah Di Kordofa Ada Bani Umayyah Jilid Kedua Itu Pun Sebenarnya Kalau Mau Ditelusuri Pada Zaman Sahabat Atau Ketika itu Orang-orang Tabiin Ada Fenomena Siapa Abdullah Bin Subair Ya kan Era Yazid Selepasnya Itu kan Sempat Ada Dualisme Kepemimpinan Seperti itu Sehingga Kemudian Imam Juweni Imam Ghazali Dan seterusnya Beberapa Ulama Mengatakan Yang Pada Pokoknya Kalau Tidak Mampu Ada Batasan Apa Wilayah Di Ini Air Dan seterusnya Maka Tidak Apa-apa Punya Pemimpin Lebih Dari Satu Ya sudah Kita Tidak Mampu Nah Karena Tidak Mampu Ya sudah Akhirnya Kepemimpinan Umat Islam Menjadi Banyak Nah Kita Tidak Wajib Lagi Sudah Nah Kepemimpinan Tunggal Dalam Tata Kutip Itu Akan Kembali Itu Hanya Satu Saja Itu Ketika Dekat Kiamat Yaitu Masa Imam Mahdi Imam Mahdi Satu-satunya Kita Berbeda Dengan HTI HTI Mengatakan Bahwa Khilafah Akan Ada Khilafah Sebelum Imam Mahdi Padahal Dalam Hadis Itu Dikatakan Kepemimpinan Era Sebelum Imam Mahdi Itu Penuh Dengan Kezaliman Kesewenangan Berarti kan Tidak Ideal Seumpama Disebut Khilaf Khilaf Secara Sebutan Tetapi Secara Praktek Tidak Ideal Ya sudah Apa Apa bedanya Dengan Yang bukan Bernama Khilafah Karena Memang Kata Khilafah Itu Sendiri Bukan Sesuatu Yang Sakral Khilafah Di dalam Malkan Juga Ada Kata Kholaif Itu Tidak Harus Bermakna Positif Ya Pokoknya Namanya Khilafah Ahmad Ahmad Ini Juga Imama Apa Khilafah Tetapi Khilafah Tidak Pakai Regional Tidak Pakai Wilayah Nah Kemudian Sumber Primer Umat Islam Ini Slide Keempat Sumber Primer Umat Islam Yaitu Quran Dan Hadis Tidak Memberikan Arahan Detail Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dan Konsep Pemimpinan Jadi Tidak Ada Detail Tetapi Ada Petunjuk Petunjuk Umum Namun Kendal Sumber Ini Memberikan Arahan Substansial Atau Hakikinya Bahwa Ada Keteladanan Dalam Hadis Kemudian Ada Nilai Keadilan Kemudian Persamaan Di Surah Nah Ini Kan Yang Justru Harus Ditekankan Justru Dengan Tidak Adanya Petunjuk Yang Detail Tentang Kepemimpinan Itu Menjadi Bukti Bahwa Model Kepemimpinan Bentuk Negara Itu Itu Adalah Istihadi Sifatnya Dan Dalam Satu Bahasul Masa'il Dikatakan Tidak Wajib Bentuk Halifah Seperti Itu Kenapa Karena Itu Istihadi Sehingga Kemimpinan Adalah Penting Tetapi Masuk Dalam Ranah Fikih Mu'amalah Bukan Ranah Pokok Akidah Bukan Ranah Pokok Akidah Kemudian Yang Juga Menarik Rasulullah Pernah Bersabda Bahwa Hilafah Itu 30 Tahun Al-hilafah Itu Salatuna Sana Ini Kemudian Oleh Para Ulama Ditafsirkan Bahwa Slide Kelima Bahwa Hilafah Yang 30 Sudah Tergenapi Era Abu Bakar Umar Uthman Ali Kemudian Ada yang Menambah 6 Bulan Kepemimpinan Sayyidina Hassan Dan Bukti Bahwa Kepemimpinan Itu Bukan Segala-galanya Imam Hassan Yang Menurut Siah Itu Merupakan Wasi Kedua Penerima Wasiat Yang Kedua Itu Beliau Merelakan Kepemimpinannya Diserahkan Kepada Muawiyah Ini kan Menjadi Cerminan Mereka Ini Kalau Dikasih Dalil Yang Kayak Gitu-gitu Sudah Mereka Biasanya Diem Ini Gimana Imam Hassan Katanya Jadi Wasi Kedua Tapi Kemudian Ada Pernyataan Dari Siah Seorang Seorang Habib Dari Madura Beliau Menjadi Saya Saya Itu Siah Tetapi Saya Suka NU Beliau Menyatakan Ini Yang Menarik Menurut Saya Wasiat Rasulullah Kepada Sedina Itu Bukan Wasiat Kepemimpinan Wilayah Yang Ada Rakyat Seperti Ini Tapi Kepemimpinan Spiritual Hadis Godir Khum Setelah Beliau Haji Wadda Itu Kan Jadi Bapak Itu Kan Begini Sebenarnya Siah Itu Kan Mengatakan Mangkutu Maulahu Barang Siapa Yang Aku Dijadikan Sebagai Maulahu Pemimpinnya Maka Ali Dijadikan Begitu Juga Nah Itu Orang Siah Dijadikan Ini Dalil Bahwa Imam Ali Itu Menerima Wasiat Oleh Alusional Jamaah Ditafsirkan Dua Hadis Ini Pertama Hadis Ini Adalah Apresiasi Atau Rekomendasi Kepemimpinan Pengakuan Rasulullah Atas Kepemimpinan Sebenali Ketika Kasus Yaman Jadi Sebenarnya Ditunjuk Oleh Rasulullah Untuk Memimpin Yaman Nah Beliau Itu Punya Kebijakan Ternyata Kebijakan Beliau Itu Tidak Tidak Disetujui Oleh Sebagian Sahabat Protes Mereka Kemudian Menyampaikan Rasulullah Rasulullah Dukoh Marah Beliau Kemudian Mengatakan Begitu Sebelum Jadi Diulang Ternyata Untuk Penguat Karena Ada Kasas Ada Kasak Kusuk Begitu Kemudian Rasulullah Menyampaikan Ulang Di Khadir Hum Nah Apresiasi Kepemimpinan Sejenali Untuk Yaman Jadi Kalau Kalian Menjadikan Aku Jadi Pemimpin Ya Ali Jadikan Pemimpin Berarti Konteksnya Khusus Begitu Khusus Yang kedua Kalau itu Diatikan Sebagai Kepemimpinan Sejenali Berarti Ada Dua Pemimpin Nabi Muhammad Masih hidup Ketika itu Nabi Muhammad Jadi Pemimpin Ali Jadi Pemimpin Tidak Konsisten Kayak Gini Si Sudah Kelimpungan Jawabnya Mereka Sudah Ganti Tema Nah Yang kedua Ahlusional Jamaah Menafsiri Menarahi Hadis Ini Maknanya Adalah Maulah Itu Tidak Diatikan Pemimpin Tapi Bisa Kekasih Penolong Begitu Atau Kalau Dimakan Pemimpin Pemimpin Spiritual Buktinya Sana-sanat Torekoh Itu kan Kebanyakan Kesedina Ali Kan Kesedina Ali Itu berarti Pemimpinan Spiritual Yang ketiga Kalau 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 Dijadikan Sebagai Wasiat Kenapa Sedina Ali Tidak Menyampaikan Ketika Ketika Apa Namanya Ketika Mau Membayat Al-Bakar Aku Tidak Mau Bayat Kepada Panjir Dengan Soalnya Saya Dapat Wasiat Semen Gosok Kalau Konsepsi Siyah Kan Pada Umumnya Al-Bakar Kan Gosok Itu Haknya Ali Tapi Ali Tidak pernah Menyampaikan Itu Kepada Bahkan Membayat Ada Dua Versi Versi Pertama Sayyidina Ali Membayat Al-Bakar Langsung Ketika Di Masjid Yang Kedua Itu 6 Bulan Setelahnya Tetapi Yang Kedua Ini Lemah Lemah Atau Maknanya 6 Bulan Itu Hanya Untuk Pengukuan Saja Membuktikan Bahwa Tidak Benar Yang Dikatakan Oleh Orang Orang Yang Mengagung Sayyidina Ali Bahwa Ali Enggan Bayat Kepada Abu Bakar Maka Beliau Mengukuhkan Kedua Bayat Kedua Yaitu 6 Bulan Setelah Itu Tapi Sebenarnya Yang Benar Sayyidina Ali Bayat Bukan Di Bani Saidah Tapi Ketika Keesokan Harinya Di Masjid Bersama Sama Komuslimin Secara Apa Sangat Banyak Dan Sarat Bayat Itu Tidak Harus Semuanya Pokoknya Ada Yang Bayat Ya Katakan Sebagian Atau Sebagian Besar Sudah Cukup Kemudian Di Di Slide 5 Itu Yang Bagian Kedua Pertanyaan Kemudian Apakah Selepas Masa Hulaf Masih Ada Halifah Tadi Dari Kami Katakan Masih Tapi Tidak Harus Berurutan Nah Ini Yang Menarik Bani Umayah Itu Kan Sistemnya Kan Kerajaan Walaupun Formalnya Disebut Holifah Jadi Disebut Holifah Karena Kepembinan Tunggal Tetapi Disebut Dinasti Atau Kerajaan Karena Model Pewarisan Jadi Ada Dua Sisi Nah Yang Menarik Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Itu Ternyata Orang Lebih suka Menyebut Beliau Sebagai Holifah Bukan Sebagai Raja Atau Sultan Itu Kenapa Itu Karena Keadilan Beliau Makanya Di dalam Misalnya Di dalam Syarahnya Jamil Jamil Sohir Fahid Dikatakan Kalau Bahasa Kami Substansi Hilafah Itu Kan Keadilan Nah Itu Ada Pada Sisi Umar Bin Abdul Aziz Kemudian Yang Kedua Ada Para Ulama Yang Menduga Atau Mengharapkan Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Itulah Yang Disebut Sebagai Hilafah Ala Min Haji Nubuah Ini Harapannya Ulama Ini Biasanya Yang Disuka Dikuti Ustaz David Jadi Itu Harapannya Jadi Di dalam Alus Nual Jamil Itu Ada Dua Pandangan Apakah Hilafah Alamin Haji Nubuah Sudah Terjadi Atau Belum Pandangan Pertama Sudah Terjadi Itu Umar Bin Abdul Aziz Berarti HTI Nggak Usah Nggak Usah Memperjuangkan Hilafah Alamin Udah Terjadi Pada Umar Bin Abdul Aziz Tetapi Diskusi Kedua Adalah Apakah Umar Bin Abdul Aziz Itu Imam Mahdi Nah Itu Pertanyaan Begitu Lalu Dijawab Umar Bin Abdul Aziz Itu Imam Mahdi Tapi Tidak Sepenuhnya Tidak Sepenuhnya Rasulullah Juga Pernah Dua Ini Juga Jadi PR Kita Kenapa Muawwi Itu Bede Banget Kenapa Muawwi Itu Bede Banget Sampai Beliau Itu Sempat Protes Kepada Siti Ternyata Beliau Itu Pernah Didoakan Rasulullah Wahai Muawwiah Kalau Engkau Jadi Pemimpin Semoga Engkau Menjadi Pemimpin Yang Mahdi Mahdi Yang Diberi Petunjuk Makanya Beliau Pede Sekali Jadi Rasulullah Itu Tidak Pernah Mewasiatkan Spesifik Bahwa Selama Beliau Ada Pemimpin Tapi Beliau Itu Memberikan Apresiasi Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Usman Sayyidina Ali Jadi Makanya Corok Ulang Misalnya Dikasih Apresiasi Itu Kan Yang G R Kemudian Semangat Dan Muawwiah Itu Pemimpin Yang Bagus Beliau Bagus Beliau Pemimpin Yang Bagus Cuma Memang Dalam Hal Beliau Menentang Sayyidina Ali Memang Ada Perbedaan Berdapat Antara Ulama Ada Yang Mengatakan Muawwiah Itu Dalam Tanda Kutip Bo Pemberontak Tapi Pada Umumnya Mengatakan Tidak Makanya Betul Yang Dikatakan Di Matan Subad Wamajaro Benes Wihabi Naskutu Kita Gimajah Itu Istihad Jadi Ini Perbedaan Pendapat Diantara Sama Aswasyu Tapi Nabi Maw Mendoakan Sayyidina Muawwiah Semoga Jika Engkau Menjadi Pemimpin Yang Mahdian Yang Dibetujuk Makanya Pedi Makanya Udah Ikut Subad Ajalah Huamajaro Benes Yabi Naskutu Nah Muawwiah Itu Punya Jasa Besar Tetapi Beliau Juga Benar Mengatakan Saya Adalah Raja Pertama Kenapa Karena Beliau Mengangkat Yazid Tapi Beliau Tidak Bisa Disalahkan Ketika Itu Ada Seorang Sahabat Dia Ini Bahasa Jawanya Itu Bermanis Muka Wahai Ma'u Itu Orang Orang Itu Suka Sama Yazid Sampai Angkat Aja Yazid Itu Nah Muawwiah Tergerak Oh Tiba Iya Diterima Orang Ya Ya Sudah Jadi Kesalahan Itu Adalah Ini Sahabat Politisi Sahabat Politisi Jadi Tidak Sepenuhnya Kesalahan Muawwiah Iya Jadi Begitu Ada Riwayatnya Jadi Ya Udah Kita Coba Begini Kenapa Saya Membela Muawwiah Karena Kita Tidak Ingin Siah Membuli Kita Siah Itu Membuli Muawwiah Dipuli Banget Itu Makanya Ada Sementara pakar sejarah Yang meluruskan itu Muawwiah Bagus Jadi Maling notok Begini Istihad Muawwiah Memperangi Saidina Ali Itu Salah Tapi Salah Dapat Pahala Satu Istihad Yang benar Saidina Ali Tapi Kan Salah Tidak Bogot Begitu Kira-kira Walaupun Ada Sementara Dari Kalian Aswaj Itu Mengatakan Muawwiah Dalam Tanda Ketip Bogot Tapi Saya Tidak Tidak Itu Sahabat Nabi Sahabat Nabi Dan Beliau Islamnya Baik Dan Didoakan Ya Sudahlah Yang Tidak Bagus Itu Yazid Itu Kemudian Ada Politisi Dari Sahabat Tadi Itu Jadi Itu Namanya Politik Itu Kan Politik Manis Muka Yazid Ternyata Sayyidina Hussein Itu Tidak Mau Baik Kepada Sayyidina Hassan Eh Sorry Kenapa Sayyidina Hussein Itu Tidak Mau Baik Kepada Yazid Karena Yazid Menurut Sayyidina Hussein Tidak Cakep Hanya Beliau Tidak Baik Terus Kenapa Beliau Pergi Ke Kufah Itu Karena Oleh Orang Kufah Dijanjikan Baik Jadi Sayyidina Hussein Istihan Begini Wah Yazid Tidak Cakep Terus Saya Mau Dibaiat Oleh Orang Kufah Yaudah Aku Menuruti Orang Kufah Padahal Menolak Di Rayu Rayu Nah Ini Namanya Politik Begini Di Rayu Rayu Kemudian Sayyidina Abdullah Bin Abbas Mengatakan Wah Hussain Wissah Samen Atau Tidak Bercermin Tentang Ayahmu Udah Kamu Tidak Usah Berangkat Aja Samen Udah Disini Aja Yang Mendukung Sayyidina Hussein Adalah Abdul Bin Subair Memang Pemberani Abdul Bin Subair Samen Berangkat Aja Kira Kira Begitu Antara Sahabat Terjadi Perbedaan Istihan Berangkat Kufah Ataupun Tidak Sayyidina Hussein Wiss Kadung Ya sudah Kadung Begitu Jadi Ini Juga Poin Kepada Si'ah Jadi Samen Tidak Bisa Menyalahkan Yazid Tidak Apa Yang Disuruh Oleh Yazid Itu Tapi Yang Pertama Salah Yang Menyebabkan Hussein Itu Terbunuh Ia Penduduk Kufah Kalau Bukan Penduduk Kufah Yang Mengimimi Baik Kepada Hussein Sayyidina Hussein Tidak Akan Pergi Kufah Nah Ini Orang Sia Sudahan Saya Tanya Wahai Paradirin Kenapa Faktor Pertama Kali Kenapa Yang Salah Siapa Kira Kira Sayyidina Hussein Pergi Kufah Itu Kalau Bukan Menamakan Perkhianatan Bagaimana Ya Mereka Tidak Respon Dia Kenapa Karena Mereka Selalu Membawanya Kepada Menyalahkan Yazid Menyalahkan Gubernur Itu Torek Benziat Nah Itu Tentang Yazid Para Ulama Juga Berbeda Pendapat Kalau Disini Ini Agak Keras Beliau Mendoakan Laknat Atas Yazid Ini Dipakai Oleh Sia Dalam Hal Itu Semoga Allah Melanik Yazid Pada Umumnya Sehingga Yaudah Yazid Yazid Kan Tidak Memerintahkan Membunuh Memenggal Apalagi Tetapi Perangi Atau Apalah Seperti itu Hadapi Ternyata Ya Sudahlah Ya Banyak Hal Yang Harus Diurai Kenapa Aisyah Kemudian Akhirnya Berperang Dengan Ali Kalau Kemudian Dibawa Teori Bawa Aisyah Ini Juga Bukot Kan Jadi Masalah Kalau Muawir Disebut Bukot Bagaimana Dengan Aisyah Ya Kan Nah Makanya Saya memilih Pendapat Enggak Bukot Itu Beda Istihan Aja Dan Kemudian Ada Analisis Bahwa Ketika itu Sebenarnya Pasukan Aisyah Dengan Pasukan Ali Itu Sudah Berdamai Ternyata Ada Kode-kode Yang Disalahpahami Sehingga Namanya Dalam Kecamuk Perang Kode-kode Yang Tidak Bisa Dimaknai Dengan Positif Hanya Terjadi Kecamuk Jadi Kesalahannya Adalah Kasus Kecamuk Ini Bukan Keinginan Aisyah Kemudian Aisyah Setelah itu Menyesal Beliau Bertemu Dengan Abi Bakro Abi Bakro Kemudian Berkata Kepada Aisyah Wahai Bunda Aisyah Rasul Itu Penangsa Begini Tidak Akan Bahagia Kaum Yang Menyerahkan Kepimpinannya Kepada Perempuan Aisyah Kemudian Menangis Menyesal Jadi Dinali Juga Melakukan Baik Seperti Itu Jadi Beda Istihad Ata Itu Jadi Saya Itu Enggak Tega Kalau Menyalahkan Muawiyah Itu Karena Nanti Akan Dibully Oleh Syiah Oleh Syiah Jadi Emang Agak Repot Makanya Betul-betul Sejarah Ini Memang Harus Betul-betul Diurai Mana Rewayat Yang Direkomendasikan Mana Yang Bermasalah Yang Lucu Itu Tentang Mut'ah Orang Syiah Itu Lucu Mut'ah Itu Saidina Ali Jelas-jelas Meriwayatkan Bahwa Mut'ah Itu Dilarang Pada Perang Hebar Tetapi Syiah Itu Itu Enggak Pakai Pendapatnya Ali Tetapi Pakai Salah Satu Callnya Ibnu Abbas Ibnu Abbas Itu Kan Cenderung Meringankan Masalah Mut'ah Walaupun Ada Riwayat Bahwa Setelah Itu Ibnu Abbas Dikomplem Ibnu Abbas Semen Kok Cenderung Lunak Itu Ya Apa Namanya Jadi Ini Gak Konsisten Mereka Gak Konsisten Saya Agak Debat Panjang Dengan Seorang Habib Syiah Tentang Mut'ah Ya Ya Begitulah Namanya Kepentingan Tetapi Pada Umumnya Ya Kemudian Secara Umumnya Siapapun Saya kira Mut'ah itu Bukan Sesuatu Yang Dipilih Kemudian Kecil Kecil Tulisannya Yang Enam Begitu Geng Kita Ini Kita Ini Ikut Ulil Amri Karena Itu Kita Menahan PKI Menahan DI TI Kemudian Poin 7 Selat 7 Al-Quran An-Isa Ayat 59 Memerintahkan Manusia Untuk Taat Kepada Ulil Amri Kemudian Rasulullah Mengajar Kita Bermusyawara Kekuasaan Tidak Beriswat Mutlak Karena Itu Diajarkan Quran Untuk Musyawara Dan Tidak Adakan Rasulullah Nah Ini Ada Sisipan Tentang Hizmet Tahrir Mereka Mengatakan Merebut Kekuasaan Perjuangannya Adalah Merebut Kekuasaan Tolabunusroh Meminta Pertolongan Lalu Mengganti Ini Tidak Tidak Real Ini Utopis Atau Hayalan Kenapa Sudah Lama Kita Tidak Punya Pemimpin Tunggal Mbak Wahab Sendiri Juga Mengatakan Yang Sama Apalagi Ada Syarat Misalnya Seperti Kitab Fatul Wahab Namanya Khalifa Atau Imam Adham Itu Harus Seorang Mustahid Mbak Wahab Menyatakan Sudah Lebih dari 700 Tahun Tidak Ada Mustahid Seperti Itu Sehingga Berarti Kan Tidak Mampu Dari Sisi Pemimpin Yang Gak Ada Yudah Gak Wajib Nah Para Ulama Perjuangan Itu Dimulai Dari Masyarakat Ya Seperti Ini Lewat Tarbiah Pendidikan Yang Digalang Oleh Doktor Ash'ari Sehingga Dari Saleh Individu Menjadi Saleh Sosial Dan ISIS Ini Salah Satu Proyek Hilafah Yang Gagal Dia Pendekatan Kekuasaan Ini Menjadi Fitnah Yang Kena Adalah Orang Islam Yang Kena Orang Islam Kami Pernah Juga Masuk Ke Grup Ansur Daulah ISIS Ini Mau Gak Mau Harus Kami Lakukan Karena Kami Di Bagian Aliran Kalau Beliau Aman Ini Bagian Akhita Wais Wais Wapal Kami Bagian Aliran Akhirnya Udah Macem-macem Itu Kami Ikutin Ansur Daulah Ahmad Dia Sia Kemudian Sampai Kristen Barang Bapak Saya Ikut Grup Debat Islam Kristen Tapi Lama-lama Waleh Ya Allah Urib Di sini Kok Debat Waleh Waleh Sudah Jenuh Sampai Di Jabri Jabri Bang Aktif Di Grup Waleh Masya Kenapa Karena Kalau Diskusi Sudah Notok Itu Balik Ketema Usang Lagi Aduh Aswajar Dengan Wahabi Bahasanya Masalah Ta'wil Masalah Masalah Ar-Rahman Al-Al-Sistawa Itu Saja Waleh Gila Betul ketemu Wahabi Gila Mempertahankan Ya Sudah Sampai 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 Lakum Waleh Tapi Gak Boleh Harus Ada Yang Memperjuangkan Cuma Saya Saja Enggak Kuat Lo Kulon Ini pun Kocomo Tuan Kok Isini Debat Mawan Kan Melenet Kadang-kadang Dimarek Istri Jam 12 Malam Belum Tidur Bukan Bukan Karena Bersama Istri Tetapi Bersama HP Sampai Di Ewangi Jam Tunggal Jam Tunggal Sampai Istri Saya Bangun Mas Kok Mas Mas Anu Iya Ini Panas Bukan Panas Bersama Istri Panas Bersama Ya Allah Jahat Jenis Akhirnya kalau Aduh Mengalami Kejenuhan Makanya Ini pentingnya Kaderisasi Bapak-bapak Beliau Asar 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 Ini Usia 40 Lebih Saya Juga 41 Sama Kita Sekitar Sama Itu perlu Ada Kadar Kader Yang Usia 25 30 Yang Kita Kadar Makanya Saya Setuju Sekali Pesantren Yang Digagas oleh Syaham Itu Luar Biasa Pengkaderan Kalau Panjendengan Kan Pun aman Digoyang Seberapa Ribu Goyang Angin topan Tetap Aswaja Dan tetap NO Asing Bukan aman Kan Putra Wayah Panjendengan Ini Makanya Ini Makanya Bentengnya Seperti Itu Kemarin Dokter Asari Mengisi Di Sidoarjo Beliau Yang Di Sidoarjo Itu Di Masjid Sidoarjo Itu Itu Dikuasai Oleh Min Home Karena Kiai Dokter Soleh Kosim Itu Selalu Nopo Namin Selalu Mendesakkan Agenda Aswaja Dipepet Terus Yang Isi Masjid Dari Teman Teman Ini Makanya Perlu Dipepet Terus Kemudian Ini Di Ayat Ini Salad 9 Yang Kesimpulannya Rusaknya Sistem Akibat Rusaknya Masyarakat Sebenarnya Bukan Menyalahkan Masyarakat Tetapi Ketika Masyarakat Ini Mau Menyuap Pemimpin Atau Mau Nol Sew Dibeli Sudah Jadi Problem Walaupun Ada Intelektual Yang Matakan Namanya Pesta Demokrasi Itu kan Cuma 5 tahun Sekali Ya Gak Apapalah Masyarakat Kek 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 Namanya Pesta Toh Mereka Melupakan Kita Juga Tapi Ano Loh Mengajurkan Begitu Cuma Kok ada Kiai Yang Mengatakan Begitu Kemudian NKRI Dalam Perspektif NO Poin 10 Jadi Mempertahankan Dan Menegakkan Kepemimpinan NKRI Menurut Hukum Agama Islam Adalah Wajib Termasuk Sebagai Satu Kewajiban Bagi Tiap Yang Muslim Dan Jihad Visadilillah Kemudian NKRI Merupakan Upaya Final Ini Didokumen NO Banyak Bahwa NKRI Final Lalu Kemudian Dalam Bahasa Mbah Lim Mbah Lim Yang Spiritualnya Guru Spiritnya Agustur Itu NKRI Harga Mati Upaya Final Dari Perjuangan Seluruh Penduduk Indonesia Termasuk Masih Islam Di Dalamnya Dalam Mendikan Garak Sudah Kenapa Karena Kita Mampu Mendikan Holifah Tunggal Terus Ketika Zaman Imam Mahdi Bagaimana NKRI Ya Walau Tidak Tau Namanya Wala Wali Zaman Boleh Jadi NKRI Tetap Ada Tetapi Ikut Dalam Kepimpinan Memahdi Tidak Diganggu Tetap NKRI Sebagai Subna Boleh Jadi Wallah Wallah Tau NU Mempunyai Tanggungjawab Terhadap Kehidupan Kebangsaan Dan Kenegaraan Baik Dalu Sekarang Maupun Masa Datang Walaupun Di Masa Ode Baru Kepimpinan Presiden Soeharto Pada Umumnya Itu Tidak Tidak Orang NU Tidak Mengambil Banyak Manfaat Tidak Jadi Pejabat Dan Seterusnya Tapi NU Tetap Setia Jadi Ketika NU Setia Terhadap Penimpin Sekarang Itu Sebenarnya Adalah Perspektif NU Yang Selalu Taat Kepada Umarok Kepada Amir Kepada Sultan Tetapi Tetap NU Memberikan Kritik Buktinya Kiyai Saen Akhil Mengkritik Omnibas Law Sebagai Pintu Masuk Kapitalisme Tapi Kajiannya Panjang Banget NKRI Adalah Negara Yang Sah Menurut Hukum Islam Yang Menjadi Wadah Berkiprah Melaksanakan Dawah Yang Akomodatif Selektif Serta Bertakwa Kemudian Slide Slide Ke Sebelas Cuwili Banget Miki Nikolah Kejirian Sampai Mbeten Bata Isu Maco Saya Kira Itu Bapak Bapak Mungkin Ada Diskusi Demikian Alhamdulillah Demikian Tadi Paparan Dari Narasumber kita Tentang Kepemimpinan Yang Saya Kutip Bahwa Kepemimpinan Dalam Islam Itu Tidak Pernah Di Wasiatkan Oleh Nabi Sehingga Ulama Berhijtihat Akhirnya Muncul Beberapa Pandangan Yang Menjadi Perbedaan Pendapat Dan Mayoritas Ulama Berpendapat Bahwa Kepemimpinan Setelah Nabi Ada 30 Tahun Dalam Masa Khulafa Orosidin Yang Diakhiri Oleh Sayyidina Ali bin Abidol Dua Tahun Empat Tahun Sepuluh Dua Belas Enam Atau Dua Tahun Dua Tahun Sepuluh Dua Belas Enam Tiga Puluh Dan Nanti Akan Ditutup Dalam Kepemimpinan Imam Mahdi Begitu Seperti Apa Yang Diakini Oleh Ulama Ulama Al-Sulam Wadi Jamaah Kami Persilahkan Kepada Hadirin Atau Hadirot Jika Ingin Ada Yang Didiskusikan Atau Ditanyakan Terkait Dengan Kepemimpinan Mungkin Mungkin Di luar Yang Materi Pokok Tentang Syiah Di luar Syiah Karena Sepertinya Memang Materi Pembahasan Syiah Di kita Di kawalan Kediri Agak Sedikit Kurang Agak Sedikit Kurang Monggo Manten Silahkan Pak Terima kasih Sulawesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdukung Sayyidina Ali, akitahnya Sunni Ini perlu untuk bisa menjelaskan pada mereka Berdukung Sayyidina Ali dikatakan Si'a Padahal di kubu Sayyidina Ali Banyak akitahnya Sunni Kemudian Si'a, di dalam Si'a ada beberapa Berksi-berksi Si'a Mana Si'a yang paling keras Dalam menentang Sunni Dan mana kelompok Si'a yang Mungkin barangkali ada Yang dekat dengan Sunni Dengan penjelasan ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tentang Bila Mahdi Yang kedua tentang Pengikut Sayyidina Ali Yang kemudian dikebiah Uyah Sebagai kelompok Si'a Yang kemudian dikebiah Uyah Ya Ini resiko kalau dibuka pertanyaan Pertanyaannya berat-berat Sak Jan ini Econ ini memang bisa pertanyaan ya Hehehe Lalu soalnya apa Lalu jenis ini Apa Apa jenisnya Kak Jan ini kan Lama sekali dalam Sehingga wawasannya Macam-macam luar biasa Jadi makanya Sak Jan ini memang bisa pertanyaan Oh enak Nonsew Bapak-bapak Memang betul Kajian Jadi orang NO Yang ahli wahab itu Lebih banyak Daripada yang ahli Si'a Lebih sedikit lagi Yang ahli tentang Ahmadiyah Sedikit sekali Sehingga Kemudian Ada orang Ahmadiyah Saya datangi Ahmadiyah dua kali Ditantangi baliknya dua kali Didatangi pas ada acara Bogor juga Pernah Dan itu membawa tas Mengasih hadiah buku Lah di dalam buku itu Ada pernyataan baik Jadi dia itu ngejak debat saya Kiro-kiro gini Kalau Samen salah Kalah Ini Baik atau Nah kayak gini itu Sangking nekatnya begitu Masya Allah Dan itu Membalik yang ke Bogor Yang menulis saya itu Itu usianya 60 lebih Sudah kakek-kakek Kayak gitu masih semangat loh Kalau kita kemudian Masih usia 40 belum semangat Terus biay kan gitu kan Makanya harus semangat gitu kan 60 loh Sudah punya cucu Sudah punya cucu Ya Allah kok susah semangat Jadi akhirnya Kalo tekuk ketika itulah Kalo tekuk Akhirnya harus gak sito Kak sito Gak sito apa namanya Ayo Pak Iso Baikat Baikat macam biay Kenapa? Karena problem mereka Mereka mengaku sendiri Kami problemnya adalah SJM SJM kami tidak banyak Kemudian yang kedua adalah Penguasaan bahasa Arab Hanya betul-betul saya rasakan Manfaatnya mondo itu Walaupun saya bukan orang Ahli bahasa Arab Tetapi paling gak Ya ada pengetahuan bahasa Arab Ini penting sekali Kalo Kalo kader-kader kita itu Belum siap debat Tematik Karena mereka Pukulah miap Kan paling gak dipancing Dengan istilah-istilah Arab Itu mereka kadang-kadang Terus Oh iya belum Belum siap Nah Tentang Imam Mahdi Kami menulis Imam Mahdi Di N Online itu Karena hasil Diskusi dengan Ahmadiyah Jadi kan Kalo dalam konsep Aswajah itu kan Imam Mahdi itu kan Sesuai dengan hadis Namanya itu Yuwati'u Sesuai Atau menyesuai dengan Namaku Kemudian nama ayahnya Juga demikian Berarti namanya adalah Muhammad Ibn Atillah Jadi Muhammad Ayahnya namanya Abdullah Riwayat yang lain Namanya Ahmad Dan ayahnya namanya Abdullah Jadi udah Pokoknya kalo gak Ahmad Ya Muhammad Tetapi pada umumnya Muhammad Muhammad Ayahnya pasti Abdullah Kalo siah Beda lagi Siah beda lagi Nama ayahnya bukan Abdullah Makanya mereka Tidak percaya Hadis Sunni itu Atau dihilangkan Nah ini gak ketemu Nah kemudian Dimana Imam Mahdi itu Imam Mahdi Sepakat Para alusna jamaah Dibai'at Dirukun Di apa Di Mekah Di Ka'bah Benarukni wal maqom Kan begitu Jadi Pasti dibai'at Di Mekah Di Ka'bah Pasti itu Kemudian Beliau itu Dibai'at Dalam keadaan Terpaksa Wahua Ka'rihun Tidak sama Seperti Ahmad Dia Mirza Gulam Ahmad Ya pengen dibai'at Nah beda Dan dia di India Imam Mahdi Yang berikutnya Pasti Bertemu Dengan Nabi Isa Ibnu Maryam Dan Yang menjadi Imam pertama kali Adalah Imam Mahdi Walaupun berikutnya Adalah Isa Ibnu Maryam Jadi Imam Mahdi Pasti bertemu Dengan Isa Ibnu Maryam Karena Imam Mahdi Menjadi Kita-citanya Banyak orang Jadi Akhirnya Banyak orang Imam Mahdi Padahal Dulu pernah Diponegoro Disebut sebagai Ratu Adil Kenapa? Karena jenuh Dijajah Londo Kok gak Mari-Mari Dijajah apa? Kok gak Mari-Mari Nah Ternyata enggak Imam Mahdi Kepemimpinannya Minimal Lima tahun Atau Tujuh Atau Sembilan Ya kira-kira itu Lima Tujuh Sembilan Kepemimpinannya itu Beliau Kepemimpinannya Berciri Adil Berciri Adil Nah Ya aneh juga Ada seorang Ya itu Gara-gara Grup itu Ada yang Jabri saya Pak Yusuf Saya itu punya Buku setebal Lima ratus halaman Saya meyakini bahwa Imam Mahdi nanti Nabi Isa Eh sorry Nabi Isa itu Akan turun di masjid Istiqlal Itu ada Jadi Bapak-bapak Orang-orang aneh itu Gara-gara Asosator Ngurusi Sing aneh-aneh Aliran Jadi Ibnu Mariam itu Akan turun di masjid Istiqlal Dan Nabi Isa itu Punya keturunan Dan saya adalah Keturunannya Masya Nabi 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 Jadi dia itu Orang Islam Debat dengan Kristen Dia gak ketemu Awas Dewa Tembatai Kita Tapi kok Islam Kebingungan Jadi Orang Islam Ya Orang-orang aneh-aneh Barang Terus Saya Ayo kita Tukar buku Saya Hazana Sama ini Gak mau Ini masih Rahasia Aduh Pusing Jadi Muda Zagulang Amat Pasti Bukan Imam Mahdi Pasti Pasti Bukan Yang sebelumnya Pasti Bukan Habib Rizik Gimana Ya gak tahu Tapi kan namanya gak sama Gak sama lah Habib Rizik Kemudian dia Beliau di Mekah Kemudian dia jadi imam Enggak Pasti namanya Muhammad atau Ahmad Ayahnya namanya Abdullah Itu pasti Itu keyakinan Banyak ulama Banyak ulama yang menulis kitab Tentang Imam Mahdi Ini Banyak sekali Kemudian yang kedua Tentang Syiah Tentang Syiah yang Keras atau Dekat Yang dekat itu Adalah yang Di Yaman Yaitu Zaidiyah Di Yaman itu Banyak Syiah Zaidiyah Dari Zaid Karena beliau itu Mengakui Kepeminanya Abu Bakar Umar Usman Syedina Ali itu kan menjadi penopang Utama Kepeminan Abu Bakar Umar Usman Cuma Bedanya Zaidiyah ini Keutamaan Syedina Ali itu Lebih daripada Abu Bakar Umar Usman Keutamaan Sritual Tetapi Mengakui Dan di kalangan Al-Ushna Jamaah Juga Ada sedikit Ulama Yang membuat Syedina Ali Lebih muliaman Dengan Usman Misalnya Lebih muliaman Dengan Umar Pada umumnya Mengatakan Imam Bozali Beliau mengatakan Dalam kitab Al-Iqtisot Fil-Iqtikot Keyakinan Ahlusan al-Jamaah itu Dalam kepemimpinan Itu urut Manusia pertama Yang paling mulia Setelah Rasulullah Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Usman Lalu kemudian Ali Itu urutannya Yang jadi Perdebatan Adalah Lebih utama Mana Imam Mahdi Dengan Abu Bakar Kan gitu kan Ini lucu lagi nih Lalu kemudian Ada ini Dalam konteks Yang menimu Rasulullah Yang paling utama Adalah Abu Bakar Tetapi dalam konteks Akhir zaman Itu Imam Mahdi Jadi ada pembahasan lah Kalau menurut Ahmadiyah Imam Mahdi itu Nabi Nabi Pasti Nabi kenapa? Karena Lahmahdiya ila isa Nah tetapi Habis ini kan tambahan Yang diperdebatkan Yang bermasalah Jadi Imam Mahdi ini Unik Nah tetapi Kemudian ada yang Mengatakan begini Nuriah Rasul Itu kan Digagalkan terus Menjadi pemimpin Digerogoti Saidina Hasan Digerogoti oleh Orang Kufah Sekali lagi Orang Kufah Iya kan Nah Saidina Hasan Bukan digergoti Tapi karena Beli itu Sesuai dengan Predisi Rasulullah Wahai Hasan Di kepimpinannya Semoga Mendamaikan Kau muslimin Saidina Hasan Kan tadi Saya itu Oh saya Oleh datuk saya Pernah didoakan Atau diapresiasi Bahwa saya Akan bisa mendamaikan Kau muslimin Oh berarti sekarang Kau muslimin Ada yang Membaikat kepada Muawiyah Lalu Ada yang berat saya Berarti Saya harus damai dong Akhirnya beliau Menyerahkan kepimpinan Kepimpinan kepada Muawiyah Berarti doanya kan Pengabul Menjadi amul jamaah Tahun Persatuan Nah Saidina Hussein Ini kan Tidak Berhasil menjadi Pemimpin Akhirnya Hikmahnya Imam Mahdi Ini kan keturunan Rasulullah Sehingga Penutup Lara Dari yang berkepanjangan Pemimpin Rasulullah Pengganti Rasulullah Itu Dari keluarga Rasulullah Dan Simbol Persatuan Agama-agama Adalah Bertemunya Duryah Rasulullah Dengan Nabi Isa Ibnu Mariam Ini kan Persatuan Maksudnya orang Kristen Itu ketika kami juga Pernah Kami ikut Pernah ikut Pendidikan Kristen Satu bulan Bapak-bapak Bersama para pendeta Satu bulan Itu Pendeta itu Ngobrol gini Mas Kita itu sama Nopo Disamping kalimat Bersawak Itu Allah Tuhan Kita Beli Mantakan Kami itu juga Menunggu Nabi Isa Sama Iya kan Iya sama Oh itu sama Jadi orang Kristen Kan juga begitu Akan ini Isa kan Nah Sama Kita sama Jadi Siah sama Ahmadiyah sama Macem-macem sama Sehingga Keyakinan Makanya Hadis tentang Imam Mahdi ini Mutawatir Maknan Secara makna Bahwa Pasti kedatangannya Imam Mahdi itu Pasti Tetapi Karakternya Itu Ada riwayat Yang do'if Ada riwayat Yang hasan Ada riwayat Yang suahih Makanya kita Pilah-pilah Ini Urusannya Para pakar hadis Karena itu Imam Suyuti Juga menulis Tentang Sekitar itu Dan Imam-imam yang lain Kemudian Yang berikutnya Tentang Siah Jadi Siah Tuali Itu kan Secara bahasa Mawon Bukan Siah secara ini Jadi Siah Ali Itu Pengikut Jadi Yang mengikuti Ali itu Ada tiga Yang ekstrim Ekstrim Kanan Itu menjadi Siah Berlebih-lebihan Kemudian Siah Tuali Yang Kritis terhadap Ali Maka menjadi Khawaris Yang tengah-tengah Ya Alusnal Jamaah Sehingga Bukan berarti Pengikut Ma'awiyah Tidak Aswaja Pengikut Ali Harus Siah Atau Pengikut Ali Sunni Pengikut Ma'awiyah Juga Aswaja Islam Yang Murni Pengikut Ali Juga Islam Yang Murni Kan Ta'at Kepada Imam Nah Jadi Yang ekstrim Yang tidak Benar Adalah Hulu Terhadap Ali Maka Menjadi Siah Lalu Ada Fenomena Abdullah Binsabak Yang Diusir Bahkan Konon Ada Riwayat Bahwa Sintina Ali Itu juga Membakar Pengikutnya Yang Berlebihan Ini Kan Ekstrim Nah Jadi Jadi Semacam Itu Jadi Sehingga Tidak Bisa Dikatakan Bahwa Yang Ngikutin Ali Otomatis Siah Siah Itu Kecil Siah Itu Kecil Sehingga Otomatis Ya Sudah Nasibnya Mengikut Ali Setelah Sajinah Ali Gimana Ya Pengikut Sajinah Ali Setelah Sajinah Ali Selesai Ya Sudah Beliau Kemudian Mengikuti Muawiyah Dan Mengikuti Imam Hassan Yaudah Gak ada Masalah Yang Siah Yang Jadi Ekstrim Itu Tadi Yang Mengatakan Bahwa Nabi Sajinah Ali Menerima Wasiat Sebagai Waswi Jadi Tidak Ada Istilah Siah Dalam Mana Seperti Itu Sehingga Kadang-kadang Mencoba Di dalam Kadang-kadang Ada Buku Yang Mengatakan Oh Berarti Si Pengikut Ali Itu Otomatis Menjadi Siah Loh Kalau Itu Yang Dijadikan Landasan Berarti Siah Ali Menang Secara Politik Padahal Secara Politik Keluarga Nabi Dalam Tanda Kutip Tidak Menjadi Yang Utama Mereka Tidak Di dalam Kekuasaan Ya Keluarga Simpatisan Itu pun Simpatisan Itu Tidak Bisa Diatikan Sebagai Siah Secara Akidah Ya Sayyidina Apa Imam Musafi Sendiri Kan Juga Pernah Mengatakan Yang Orang Lebih Kalau Menghormati Keluarga Nabi Itu Disitu Siah Yaudah Saya Ini Siah Padahal Tidak Begitu Kan Nah Padahal Kita Tahu Bahwa Para Ulama Itu Jalur Ilmanya Kepada Para Ahli Bay Imam Abu Hanifa Dan Seterusnya Memang Bapak Bapak Kasian Siah Ini Memang Harus Diperluas Tetapi Memang Bedanya Mengapa Doktor Asari Lebih Menggelonturkan Wahbi Karena Mereka Ini Yang Tampak Menyerang Kita Kalau Siah Kan Kalem Nyerangnya Itu Mereka Ini Alon-alon Kenapa Karena Secara Kultur Mereka Kan Sama Dengan Kita Mereka Akan Tahlila Suka Dibaan Solawatan Iya kan Sama Persis Gak Bisa Yang Membedakan Mungkin Di rumahnya Ada Foto Hussein Kemudian Ada Pak Hias Hiasanya Lalu Kemudian Di Musolah Ada Ada batu Gak Di Siah Ada batu Karbala Itu Beda Baru Beda Jadi Mereka Ini Nyusuk Begitu Sehingga Orang NO Kalau Menjadi Wahab Itu Agak Sulit Tapi Menjadi Siah Boleh Jadi Kalau Dia Tidak Mendapatkan Bimbingan Kesejarahan Boleh Jadi Dia Bisa Masuk Siah Ada Keluarga Isis Saya Di Jember Itu Gara 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 Kayak Gitu Gitu Ada Yang Masuk Siah Tapi Sebagai Keluarga Gimana Ya Ya Seperti Itu Jadi Yombok Mereka Ini Lebih Rapi Lebih Rapi Semoga Menjadi Aswaja Kembali Paling Tidak Menyerang NO Tapi Memang Secara Umum Siah Itu Tidak Menyerang NO Mereka Ini Menyerangnya Kepada Wahabi Ya Makanya Saya Itu Kalau Ada Debat Wahabi Dengan Siah Dimajah Kenapa Biarin Debat Kita Kan Aswajit Kan Tengah Tengah Wahabi Terlalu Mengkafirkan Siah Siah Terlalu Baper Terhadap Wahabi Sama Sama Ekstrim Ya Sudah Aswajit Yang Tengah Ini Santai Santai Sama Saya Kerap Gitu Sekap 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 Masalah Masalah Imam namanya Sinten iya nah oke, tadi lupa Imam Mahdi menikoh itu sebagai tanda antaran selepas tanda kiamat kecil selesai menuju ke tanda kiamat besar ada perbedaan, ada ulama yang mengatakan Imam Mahdi itu menjadi awal tanda kiamat besar ada yang mengatakan Imam Mahdi itu antaran selesainya tanda kiamat kecil ke menuju tanda kiamat besar nah, ulama imatan begini mengatakan bahwa tanda kiamat pertama kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa jadi dalam hal ini memang hubungannya dengan akidah dalam hal ini bahwa Imam Mahdi itu adalah tanda munculan kalau ada yang mengaku Imam Mahdi padahal tidak ada Nabi Isa ya sudah berarti tidak tidak ada kemudian tidak benar kemudian yang kedua Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah itu apalagi kalau hadis saya banyak hadis itu banyak saya tidak hafal persis tidak hafal persis kemudian landasan berikutnya bahwa setiap abad itu ada mujadid ada pembaharu nah, pembaharu akhir zaman sebelum kiamat ya Imam Mahdi menikoh setiap 100 tahun ada mujadid satu atau lebih dari satu nah, mujadid akhir zaman adalah Imam Mahdi beliau pada masa beliau itu madhab 4 kata Imam Saroni madhab 4 terhapus sehingga kalau Imam Mahdi tidak pintar ya khoak dobel-dobel tidak pintar jadi Imam Mahdi itu mujtahid mutlak mujtahid mustakil nah itu saya sering goyanan sama orang Ahmad eh, Mirza Gulam Ahmad itu fikirnya ikut siapa guyung-guyung mereka malah sholat saya melamadab 4 kok mengaku Imam Mahdi padahal Imam Mahdi itu mustakil lapo tak tiga ingat rukun rukun apa fardu wudhu itu ada berapa 6 saman melok siapa kalau Imam Mahdi itu itu sendiri konsepsinya itu menghapus lah yang perlu dihapus ya itu mereka gelebukan-gelebukan gitu oke mungkin ada pembahasan khusus tentang Niko saya tidak siap-siap persis semoga bisa kami sampaikan hadis secara spesifik demikian saya kira mohon maaf Bapak-Bapak demikian atas banyak kelemahan kami selamat menikmati selamat menikmati